Kepertanyaan selanjutnya Dalam ajaran kita Dikatakan semua orang dikandung dan diperanakan Dalam dosa Apakah anak-anak atau bayi yang meninggal Atau keguguran itu mereka bisa memperoleh Keselamatan atau tidak, mohon penjelasan Iya Dalam ajaran kita benar adanya Bahwa kita dikandung dalam dosa Itu anda benar sekali Karena memang Kita ini kan Mendapatkan warisan Ada yang namanya Warisan Pelanggaran atau dosa yang dilakukan Oleh Adam dan Hawa itu Otomatis Ada dalam diri Setiap keturunan Adam dan Hawa Kenapa bisa begitu? Karena Dalam pandangan Allah Bapak Ibu Terkasih dengarkan Bahwa Adam Adalah wakil kita Kalau Adamnya Adamnya benar Adamnya Ikut perintah Tuhan Tidak meleset dari sasaran Yang Allah tetapkan Maka semua keturunannya Jadi benar Tapi faktanya Adam salah Adam berdosa Adam meleset dari sasaran Karena definisi dosa kan meleset dari sasaran Dari kata Yunani Hamartia Karena Adam adalah wakil kita Ya mau tidak mau Dosanya Adam diperhitungkan kepada kita Kegagalannya diperhitungkan kepada kita Kekalahannya diperhitungkan kepada kita Piala Eropa misalnya Ya Kemarin Jerman dan Portugal Ya di grup neraka itu itu grup apa ABC saya tidak tahu M42 ya Yang kalah Ronaldo dan kawan-kawan Oke Tapi Ronaldo dan kawan-kawan adalah wakilnya Portugal Makanya tidak dikatakan Ronaldo dan kawan-kawan di kesebelasan itu Kalah Tidak Yang dibilang Portugal kalah Karena Ronaldo dan tim Wakilnya Portugal Kekalahan mereka diperhitungkan kepada seluruh Portugal Nah begitu Ini kita ngomong karena lagi piala Eropa Jadi supaya Yang Yang senang bola semua Mengantut juga Bangun juga Ya Itu cara pendeta mengincil Harus ada kontekstualnya Jadi begitu Karena Adam adalah wakil kita Maka kegagalan Adam Diperhitungkan kepada kita Makanya di dalam beberapa ayat Misalnya Roma Pasal 5 Ayat 12 itu Dikatakan demikian Sebab itu Sama seperti Dosa telah masuk ke dalam dunia Oleh satu orang Nah Jadi dosa itu masuk ke dalam dunia Oleh satu orang Siapa? Adam 19 Ayat 19 Dikatakan Jadi sama Seperti oleh ketidaktaatan satu orang Semua orang Telah menjadi Orang berdosa Makanya pertanyaan Anda Benar bahwa Anda bertanya dengan Memulai Mengatakan Anak-anak itu berdosa Ya otomatis Karena Dia turunan Adam Jadi dia berdosa itu Dari kandungan Masmur 51 Ayat 7 ya Baru saya akan masuk Kepada inti Dari pertanyaan Anda Tapi Perlu menjelaskan Seperti ini Sehingga orang tahu Kronologinya Kenapa bisa demikian Ya Masmur 51 Ayat 7 Dikatakan Sesungguhnya Dalam kesalahan Aku diperanakan Dalam dosa Aku dikandung Ibuku Jadi Kalau ada Doktrin Tabula rasa Kalau tidak salah namanya Itu yang mengatakan Anak itu seperti Kertas Putih Bersih Tidak Kristen tidak percaya itu Anak Saya punya anak Kembaran 4 bulan Yang anak keempat Saya tahu dia orang berdosa Saya percaya Firman ini Maka saya punya Tanggung jawab yang besar Untuk Membimbingnya Mendoakan Membimbing Ya Saya tidak menanggung Dosanya Tapi kalau Saya tidak Bimbing dia Saya berdosa Saya melakukan dosa Karena tidak bertanggung jawab Terhadap milik Pusaka Allah Yang sudah jelas Adalah keturunan Adam dan Hawa Yang dari kandungan Saya sudah bawa dosa John Calvin Mengatakan Anak kecil itu Dilahirkan Bahwa dosa Dan penghukumannya Sendiri-sendiri Begitu Jadi Jelaslah Sudah bahwa Anak kecil itu Juga Orang berdosa Bahkan masih Dalam kandungan Masmur 58 Ayat 4 Sejak lahir Orang-orang Fasih telah Menyimpang Sejak lahir Sejak dari Kandungan Pendusta Pendusta Telah Sesat Jadi Kekasih-kekasih Allah Makanya Kenapa Jangan Jadi orang tua Yang tidak ada Perhatian dengan anak Bawa Anakmu Kenal Tuhan Ya Betul Pandemi ini Anak-anak tidak boleh ke gereja Tapi kalau di gereja kami Diakalin Minimal satu bulan Satu kali Anak-anak dipertemukan Dengan protokol yang ketat Tidak banyak Orang tua disana Supaya mereka Ada Relasi dengan orang lain Dan juga Terutama dengan Tuhan Ya Tapi kami Sangat Ketat Melakukan itu Tapi kalau sudah ada edaran Tidak boleh sama sekali Ya tidak boleh Tapi sebisa mungkin kami akalin Dengan Tetap Menaati Prokes Ya Jadi Nah kalau sudah begini Pertanyaannya Mereka masuk mana Sorga Atau neraka Ada tidak Kemungkinan mereka Diselamatkan Memang Begini ya Saudara Data tentang Anak kecil ini Mati Masuk sorga Atau masuk neraka Tidak ada di Alkitab Memang ajarannya Jelas bahwa Untuk mau masuk sorga Kasih karunia Allah Untuk mau Diselamatkan Tergantung Orang itu dipilih Atau tidak Hambat Tuhan Yang bernama Pendeta Budi Asali Dalam ajarannya Tentang predestinasi Atau pemilihan Tuhan Dia berkata Kalau memang Seorang anak itu Sudah dipredestinasi Untuk diselamatkan Seorang bayi Termasuk yang Mungkin keguguran Karena Satu dan lain hal Atau bayi yang baru lahir Dua hari Tiga hari Sudah meninggal Atau ada yang meninggal Dalam kandungan Kalau dia sudah dipredestinasi Untuk diselamatkan Dia pasti selamat Begitu Saya pribadi setuju Dengan pandangan Bapak Pendeta Budi Asali Bahwa kalau sudah Dipredestinasi Untuk selamat Ya pasti selamat Begitu Jadi Apa ya Ini kedaulatan Allah Karena datanya Tidak ada Ada yang coba Pakai tafsiran Waktu Raja Daud Raja Daud Itu kan Selingkus Sama Bathsheba Lalu 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 ternyata Lalu ternyata Anak meninggal Lalu orang kasih kabar Ke dia Dia bangkit Dia Makan Minum Pakai minyak wangi Mandi Segala macam Lalu Lalu orang Lalu orang bingung Loh Anak itu Kematian Karena manusia Pasti mati Jadi itu Bukanlah dasar Untuk bilang Anak-anak Masa sorga Jadi kesimpulannya Apa Data tentang Orang Masa sorga Anak kecil Itu Yang bayi Atau yang Keguguran Sekala macam Itu Masa sorga Atau tidak Itu Tergantung Kedaulatan Allah Dan Kalau memang Dia sudah Dipredestinasi Untuk Diselamatkan Maka Dia Pasti Diselamatkan Ya Hanya itu yang bisa Saya jawab Kiranya bermanfaat Tuhan berkati